Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi kita di obrolan malam nih bersama youtuber youtuber-youtuber yang gak terkenal tapi subscribe-nya tumpe-tumpe gitu kan bersama bung Avenger dari Wakanda City ya dan bung Udin ya dari negeri antah-berantah ini waduh udah pake jazz ternyata malem-malem ya karena mungkin menyiap mungkin dalam langkah ini ya berbahagia berarti ya kondisinya ya berbahagia karena BBM gak jadi naik oke ini nih ada berita terbaru nih besok haa apa belum naik ah nih heboh BBM naik hari ini mana nih waduh salah-salah berita kita kena delik nanti ya pengamat soal antrian SPBU jelang harga BBM naik kita kena prank gitu ya berarti kita berarti udah nggak nggak jadi naik terus dan nggak jadi berarti naik malah Pertamina malah turunkan harga ini tercatat di Viva bahwa ah harga-harga Pertamina harga BBM ya Pertamax biar bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax Turbo dan Pertamax Dex Pertamina Dex dan Dex Light Hai Nah sementara itu harga Pertalite tetap 7650 sedangkan untuk jenis Pertamax harga juga masih tetap yakni berkisar Rp12.500 sehingga Rp13.000 per liter di DKI Jakarta sendiri harganya tetap Rp12.500 per liter Pertamina menurunkan untuk menurunkan harga BBM jenis Pertamax Turbo Pertamax Turbo ini yang merah ya sebesar Rp2.000 per liter berarti turun berkurang harganya Rp2.000 per dollar apa Rp2.000 per liter gitu ya atau 11,17% menjadi Rp15.900 per liter dari sebelumnya Rp17.900 per liter ini kan sebelumnya kita malam-malam tuh pernah bilang ya kita ngobrol ya bahwasannya Wah mungkin ada keajaiban gitu ya di Indonesia ya kalau di Wakanda City mah sama Gatam City mah suka susah ada keajaiban Alhamdulillah kita bener-bener Alhamdulillah ada keajaiban gitu ya ya sama terima kasih banyak nih buat pemerintahnya yang sudah mengurusin rakyatnya ya udah susah payah capek-capek gitu ya kemarin dibully gitu kan kemarin banyak protes geramat wah sekarang mikirin rakyatnya tanpa menaikkan harga BBM nah menurut Bung Udin dulu deh Bung Udin deh sebagai pakarnya dari pakar-pakar politisi ya nah ini menurut Bung Udin fenomena apa ini soalnya kalau Bung Avenger kalau ngomong nanti agak nyelaneh dikit jadi mesti ada urusan filsafatnya dulu kayak Rocky Gerungnya dulu lah gitu nah Bung Udin silahkan Bung Udin ya kita bener-bener di prank ini ya mungkin pemerintah nggak mau ya nggak mau rakyat itu sedih ya lagi nonton Sambo ini episode-nya sampai berapa ya sampai kemarin rekonstruksi ada adegan mesra yang di highlight yang kemudian berita-berita lebih menyorot itu ya dibandingkan rekonstruksi yang ternyata berbeda ya dengan BAP yang dituliskan oleh Barada E ya dimana Barada E dibandingkan empat tersangka lainnya itu lebih konsisten ya itu menurut LPSK lebih konsisten dengan BAP yang dia apa namanya dia katakan kepada penyidik ya berbeda dengan empat tersangka lainnya yang menurut Barada E itu berbeda hingga membuat Barada E itu jengkel ketika kemarin melakukan rekonstruksi tapi beritanya itu lebih kepada highlight ya yang di highlight itu kemesraan antara Verdi Sambo dengan Putri Candrawati mungkin pemerintah nggak mau membuat rakyat itu ceder ya tiba-tiba BBM naik wah ini drama Sambo bisa-bisa buyar ini sepertinya itu ya ya tapi mungkin sebenarnya ya pemerintah itu masih berhitung ya kan seperti yang dikatakan oleh Menteri SDM Arifin Tasrif bahwa tunggu saja besok apakah ada pengumuman atau tidak ternyata pengumumannya Pertamina malah menurunkan untuk bahan bakar minyak yang non-subsidia seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dexlight, Dexlight dan lain sebagainya yang harganya 15 ribu ke atas itu memang semuanya diturunkan ya bahkan penurunannya di kisaran angka 2 ribu sampai paling rendah itu 900 ya artinya lumayan itu ya penurunannya jadi sebenarnya kenapa pemerintah tidak buru-buru ya kemudian menaikkan harga BBM bersubsidi terutama Solar, Pertalite dan juga Pertamax itu karena pasti gelombang protesnya semakin besar ya karena itu ketika BBM subsidi itu naik pasti akan mengkerek ya akan mengkerek semua harga-harga ya bukan hanya harga sembako tapi semua harga barang pasti akan menyesuaikan dengan harga kenaikan BBM itu yang akan menimbulkan kejolak di masyarakat ya dan pemerintah belum siap makanya pemerintah menyiapkan bantalannya dulu yakni berupa BLT, Bantuan Langsung Tunai yang akan diterima oleh kurang lebih ya 20-an juta ya rakyat miskin yang tercatat sebagai rakyat miskin dan juga berapa juta pekerja ya yang kemudian harus mendapatkan kompensasi dari kenaikan harga BBM dan tadi ya agar jangan sampai penyaluran BLT ini di lewat Kementerian Sosial ini terjadi penyelewengan ya sama seperti dulu kasus Bansos COVID-19 ya yang per paketnya itu dikutip ya ikutil 10 ribu ya tapi per paket dari jutaan paket ya sampai terkumpul berapa miliar itu sampai 5 miliar terlebih kan bahkan sampai 12 miliar itu ya bahkan ada yang menyebut sampai korupsi Bansos itu 100 miliar ya tapi yang jelas yang jelas kenapa pemerintah tidak buru-buru itu ya tadi ya salah satu menyiapkan bantalannya berubah BLT yang kedua tidak mau ya kemudian rakyat bergejolak ya di saat masyarakat sedang marah ya dengan melihat salah satu institusi ya negara ya yang dikatakan mengayomi masyarakat ya yang kemudian menjaga keamanan masyarakat tapi ternyata dalam tanda kutip ya di dalamnya itu terdapat borok-borok ya bahkan ya seperti ada geng-geng mafia di dalamnya ya bahkan semakin banyak saja yang terbaru itu bagaimana anggota penyitik ya polsek kembangan ya yang kemudian kepada wartawan dengan angkuhnya bilang kamu bicara dulu sama pohon itu yang kemudian akhirnya dipiksa oleh propam akhirnya bertugas itu ya itu ya tadi komentar saya yaitu kenapa nggak menaikkan buru-buru pemerintah menyiapkan bantalan yang kedua juga tadi tidak mau gelombang protesnya itu begitu besar oh oh jadi begitu ya apa mungkin ya biasanya sih di Wakanda City atau Gotham City itu suka naik situ malem-malem gitu ya apa mungkin mungkin ya kalau di Indonesia emang nggak terjadi seperti itu gitu ini ngomong-ngomong ada yang udah lirik-lirik nih ya jadi bagaimana apakah mungkin ya mungkin ya di apa karena lagi di berhitung-berhitung tapi apakah mungkin tetap naik atau kemungkinan malah turun drastis gitu ya mungkin BBM bisa jadi di angka 2000 perak gitu ya kembali jam 1 gitu bisa jadi gitu ya bagaimana Bungudin ya ya itu mustahil ya hal yang mustahil gimana ya soalnya ketika kita ketahui pas COVID-19 sedang tinggi-tingginya bahkan harga minyak dunia sampai jatuh ke titik yang terendah ya bahkan sampai 20 USD per barrel ya itu ke titik terendah ya itu kalau kemudian Pertamina itu konsisten bahwa harga minyak itu menyesuaikan harga minyak dunia harusnya turun dong ya itu titik terendah ya tapi nggak pernah turun ya harga minyak dunia turun BBM kita tetap tapi ketika harga minyak dunia melambung tinggi kita ikut-ikutan naik ya bilang menyesuaikan harga minyak dunia ya tapi ketika harga minyak dunia turun kok nggak turun ya ya jadi nggak mungkin nggak mungkin kemudian turun begitu saja ada pun dari tadi ya kenapa harga BBM yang non-subsidia Pertamak Turbo, Dexlight, dan lain sebagainya yang kemudian diturunkan ya sepertinya itu agar mempunyai harga yang kompetitif ya dengan pesaing Pertamina ya walaupun memang SPBU-SPBU Pertamina itu mendominasi ya dibandingkan SPBU-SPBU dari perusahaan lain ya yang kemudian ya harganya dengan harga yang non-subsidio hampir sama ya tapi kemudian diturunkan agar tadi ya terjadi apa harga yang bisa bersaing ya dengan tadi pesaingnya pesaingnya Pertamina ya yang jelas apakah kemudian dalam waktu dekat itu bisa naik naik ya jelas ya karena Menteri Keuangan juga sudah memberi sinyal ya bahwa subsidi untuk BBM itu akan habis di bulan Oktober ya ini kan bulan September ini sebulan lagi ya ya pasti bakalan naik ya tapi ya tinggal tinggal menunggu ya apakah kenaikannya itu tadi ya sampai yang diusulkan oleh Rektor UI Ari Kuncoro ya Prof. Ari Kuncoro dengan mengatakan konsep The Mid-Golden Why ya apa namanya naiknya sampai 30-40 persen atau kemudian mengikuti usulan banggar DPR ya yang meminta pemerintah itu menaikkan maksimal 30 persen dan jangan sampai di atas 10 ribu ya untuk Pertalat ya jadi maksimal 10 ribu naikannya kemudian untuk Pertamax juga tidak boleh lebih dari 15 ribu ya kita tinggal lihat saja ya apakah kemudian teka-teki ya dari klu-klu ya yang dikeluarkan oleh para Menteri Menteri Keuangan kemudian Menteri SDM kemudian Tirut Pertamina dan lain sebagainya itu sudah sudah memberikan klu bahwa ini pasti naik ya cuma menunggu momen saja ya apalagi The Lord Luhut ya sudah mewanti-wanti ya sudah memberikan perintah ya kepada Gubernur Bupati Wali Kota Gandim Kapolres Kapolga ya bahwa untuk mensosialisasikan kemungkinan ya kenaikan harga BBM ya pasti naik jadi keputusannya kemungkinan pasti naik ya gitu keren-keren nah baik sekarang bergeser ke Bunga Avenger nih Bunga Avenger monitor Bunga Avenger ya udah tinggalin dulu itu apa WA-nya jangan WA-in Luhut mulu nanti pasti ini apa namanya nanti kalau ada menteri-menteri WA jangan dijawab dulu ya kita lagi zoom gitu ya yang nawarin-nawarin posisi menteri posisi wamen gitu ya coba tolong-tolong ya biasanya kan kalau di Wakanda tuh suka ada nawarin gitu kan ya nah ini Bunga Avenger gimana menurut Bunga Avenger ini ini katanya sih kemarin BBM mau naik tapi ternyata malah diturunkan untuk yang jenis Pertamak Pertalight apa jenis Pertamak Pertamak Turbo eh Pertamak Turbo tuh Dex Light segala macem ya gimana Bung Avenger pernah beli yang bensinnya agak mahalan gak ya lanjut lanjut sebenarnya sih gak tepat kalau dikatakan pemerintah ini berjasa besar bla 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 bisa jadi ini bagian dari rencana mereka untuk menunda bukan menurunkan menunda khusus yang sektor yang BBM subsidi ya kan yang turunkan non-subsidi yang turun nah kalau yang subsidi kan belum tahu naiknya kapan malah kemarin tuh beberapa hari yang lalu kan di hari-hari terakhir detik-detik terakhir pas tanggal 1 nih tanggal 31 Agustus malem-malem banyak tuh warga masyarakat yang ngantri banyak entahlah siapa yang ngomporin deh tuh katanya akan naik tanggal 1 akan naik tanggal 1 itu tidak hanya di satu kota bos tapi di kota-kota lainnya di seluruh Indonesia banyak tuh yang ngantri malem-malem BBM takutnya nanti Pertalit malah tuh bukan turun naik tidak ada yang menunggu tiba-tiba malah Pertalit malah gak naik tapi malah yang non-subsidi yang turun kan gak ada yang menunggu semuanya jadi seolah-olah yang kayak antum bilang seolah-olah kayak kena prank nih ya kan nah soal harga BBM subsidi ini Presiden mengatakan saat disono tuh di mana itu di wilayah mana pemerintah itu sebenarnya hati-hati sekali dalam mengkaji BBM subsidi ini agar naiknya gimana atau naiknya kekapan atau menunda kenaikan atau gimana bla 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 pemerintah intinya lagi mengkaji soal BBM subsidi ini Presiden Jokowi masih enggan banyak bicara soal ini soal rencana kenaikan harga BBM nah tidak ada jawaban lain yang diberikan oleh Jokowi saat kembali ditanya soal kenaikan harga BBM ini masih dalam proses katanya dalam proses hitung hitung-menghitung penuh hati-hatian kata Pak Presiden nah justru yang ngomong malah Sri Mulyani ini menterinya Sri Mulyani malah bilang dia itu bilang mengelak soal rencana kenaikan harga BBM subsidi mengelak nih ya kan ngeles aja nih udah kayak main bola nih ngeles-ngeles saset-saset ya kan saya mengumumkan hari ini nih kata Sri Mulyani malah soal bantuan asung tunai BLT atau BLT 600 ribu iya kepada 20 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dengan total anggaran 12 triliun jadi fokus Sri Mulyani ceritanya dia nih fokus ke BLT dulu entahlah soal BBM itu naik apa enggak enggak tahu dah itu urusan Presiden ya gitu jadi dibalik itu ada BLT nya ya BLT yang bakal naik bakal ini ya jadi memang ada beritanya juga nih pengamat soal antrean CSPBU jelang harga BBM naik kita kena prank itu ada beritanya juga ya bukan kita bilang kita di prank kita kena prank gitu ya seolah-olah mau naik tuh enggak jadi naik gitu kan kita udah keluar-keluar kemarin kan tapi kan beritanya ada gitu kan valid gitu kan jadi enggak bisa juga dikenain pasal UITE gitu kan karena kan memang ada beritanya mau naik gitu kan kita komen nah nah ini sekarang kita bergeser ini kemarin kan belum naik sampai sekarang ini belum naik soal apa soal BBM ini kan nah ini ada di liputan 6 nih belum naik harga BBM sudah bikin pangan gonjang-ganjing contohnya kemarin harga telur gitu kan naik gitu kan nah terus lagi apa ini hingga saat ini pemerintah tak kunjung menaikkan harga BBM subsidi namun efek turunnya ternyata dinilai sudah mulai mempengaruhi harga-harga bahan pokok di pasaran efek turunannya pengamat ekonomi Rian Kirianto menyampaikan kondisi itu merupakan imbas psikologi dari kencana kenaikan harga BBM subsidi yang digembar-geburkan pemerintah harga BBM belum naik tapi harga perdagangan jasa telah menyesuaikan lebih dulu baik ini geser ke Bungudin nih yang paham nih soal pergerakan harga pangan nih karena di negeri antar-berantar suka harganya kurang stabil gitu ya gimana Bungudin? iya apa namanya kan para pelaku ekonomi ya pelaku ekonomi di pasar kan juga kadang menggunakan spekulasi ya untuk menentukan harga ya ketika ada wacana kenaikan harga BBM ya terutama BBM subsidi ya mereka juga sudah bersiap-siap ya untuk kemudian menyesuaikan harga ya agar tadi ya tidak rugi ya karena pasti yang namanya ketika BBM naik ya pasti harga-harga ikut terkerek naik karena tadi mempengaruhi ongkos produksi ataupun ongkos distribusi ya distribusi kan butuh BBM bos ya truk-truk besar itu kan sekali makan BBM ngisi BBM kan berapa puluh berapa ratus liter sampai ratusan liter itu kan ya ya kalau harganya naik kan otomatis butuh pengeluaran yang lebih ya jadi ya otomatis sudah menyiapkan harga ya untuk kemudian barang dan jasa yang kemudian akan dijual ke masyarakat ya dan tentunya ini kan juga kadang pasar itu berspekulasi juga ya udah ada wacana nih mereka sudah siap-siap menyiapkan harga kemudian jika terjadi ya juga apa namanya terjadi kenaikan yaudah itu harga yang sudah ditetapkan ya dan juga ini kan sebelum wacana ini pun wacana kenaikan BBM juga beberapa bahan tokok ya sembako harganya memang sudah naik ya memang ini juga masalah produksi juga ya masalah produksi ketersediaan dan lain sebagainya yang saling berpengaruh ya hingga kemudian menyebabkan harga yang sampai ke konsumen itu ya cukup tinggi ya ini kalau kita pelajari itu ya memang ruwet-ruwet juga sih ya karena yang namanya pengusaha itu mesti memperhitungkan harga pokok produksi kemudian juga harga pokok produksi nanti kemudian ngambil untungnya berapa ya perbarang satuannya misalkan ya perkodinya berapa ya wajarlah ya jika kemudian misalkan ada satu komponen ya dari produksi itu naik ya atau misalkan dalam peternakan ya ini kan misalnya telor ya telor itu kenapa naik oh ternyata akan untuk ayam petelor itu naik ya karena memang sebagian akannya itu impor misalkan atau kemudian sedang terjadi wabah hingga kemudian menyebabkan banyak ayam yang mengalami kematian atau kemudian para petani mengurangi jumlah ayamnya yang untuk memproduksi telor itu mesti kemudian menjadikan barang langka dan kemudian harganya naik bisa jadi seperti itu jadi banyak perhitungan memang dalam masalah memperhitungkan harga-harga di pasar tapi yang jelas tinggal keseriusan pemerintah bagaimana mengelola ketahanan pangan yang kita lihatkan hari ini pemerintah lebih sering memilih jalan pintas impor apa-apa impor termasuk daging sapi kenapa kemudian Indonesia yang sudah puluhan tahun terbebas dari apa namanya wabah penyakit kuku dan mulut PMK penyakit mulut dan kuku itu kenapa tiba-tiba kemarin menjelang Idul Adha dua bulan berapa bulan menjelang Idul Adha tiba-tiba mewabah itu penyakit itu virus menyerang hewan-hewan itu ternyata karena keran impor itu dibuka begitu lebar bahkan dari negara-negara yang memang penyakit PMK itu mewabah harusnya kalau pemerintah mikir itu jangan dibuka ditutup impor terutama dari negara-negara yang mewabah penyakit PMK kan imbasnya akhirnya ketika keran impor itu dibuka akhirnya penyakit itu menjangkiti hewan ternak yang di dalam negeri akhirnya itu menjangkit lagi padahal salah satu keuntungan ketika Indonesia itu sudah dinyatakan terbebas dari pandemi penyakit mulut dan kukuh terhadap hewan itu bisa ekspor bisa kemudian ekspor tanpa kemudian harus menyertakan sertifikas kesehatan dan lain sebagainya itu sebenarnya ada keuntungan tersendiri tapi memang tadi dari impor itu ada fee-nya ada two-one-nya hingga kemudian ya tadi ya pemegang kebijakan itu kemudian ya tahu lah tahu sendiri yang namanya impor itu banyak duitnya jadi ya akhirnya lebih memilih impor dan lain sebagainya padahal dananya itu bisa tadi ya untuk kemudian mengintensifkan ya peternakan-peternakan di dalam negeri kemudian memberikan pelatihan-pelatihan terhadap para peternak atau kemudian memberikan pipit-pipit terbaik kepada peternak dan lain sebagainya atau kemudian untuk pengolahan pangan dan lain sebagainya intinya tadi ya pemerintah kita itu lebih memilih jalan pintas yang tadi menghasilkan cuan untuk kantong-kantong pribadinya itu sebenarnya permasalahannya juga jadi lebih ngumpulin untuk cuan yang masuk kantong pribadi ya betul-betul jelas loh bagaimana kemarin masalah minyak goreng ya ternyata kan menteri perdagangan sebelumnya punya andil ya untuk kemudian tersangka lin cewe itu mengatur-atur masalah ekspor apa namanya crude palm oil ya minyak mentah sawit padahal bisa kemudian lebih diproduksi dalam negeri intinya apa dalam masalah lahan-lahan basah itu ya udah seperti sistemik ya sistemnya yang salah ditambah manusannya yang tidak beriman kemudian rakus dan lain sebagainya orang Tuhan saja Allah saja tidak ditakuti oleh mereka jadi ya sudah lah kita mau ngomong apa faktanya seperti itu oke menurut beberapa kanal Youtube itu kemarin sempat ada banyak demo demo ya tapi demonya sih skala kecil gitu kan nah itu juga menuntut kenaikan apa menuntut diturunkannya harga BBM gitu nah kira-kira nih dengan demo seperti itu kira-kira bakal kan rata tiap hari ada demo gitu kan kalau gak salah sih lihat di beberapa kanal Youtube gitu terutama Salwa Media Channel tadi siang sempat live dia nah itu ada demo juga demo BBM nah itu menurut bunga venger kira-kira ada demo gak tempat NT bunga venger belum ada oh belum ada berarti santai-santai aja ya berarti karena mungkin oh belum valid ya iya betul karena mungkin juga harga yang BBM non-subsidinya turun malah seneng mungkinnya warga ya gitu ya iya sekali lagi terima kasih buat pemerintah ya makasih banyak gitu kan nanti besok ditambah lagi BLT-nya Alhamdulillah ditambah lagi kartu pura-pura bahagia gak ada mungkin kartu pura-pura bahagia gak gak ada gak ada gak dapet gak dapet gak bunga venger dapet gak kira-kira jakin dapet kartu pura-pura bahagia gitu merasa bahagia gitu gak dapet oh gak dapet gak dapet oh gak dari wajahnya kelihatan kayak pernah dapet kartu pura-pura bahagia gitu ya 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 betul betul nah ini kan baik sekarang geser ke bungudin nih menurut analisis bungudin nih ini kalau gak salah nih detik-detik nih di detik di cnbc.com cnbc indonesia ya detik-detik bbmri naik minyak dunia malah turun ini beritanya yang yang aneh atau memang bener minyak dunia malah turun gitu harganya itu fenomena apa kok malah malah katanya mau naik bbm mau naik gitu kan di sisi lain bunga venger tuh sampai sekarang belum dapet itu kartu pura-pura bahagia karena bbm ya enggak ternyata kan enggak naik ya pura-pura bahagia dulu alhamdulillah enggak naik gitu kan gimana bungudin ya ya memang ya pura-pura memberikan kesempatan untuk berbahagia lah sejenak ya karena tadi ya seperti tadi ya dikatakan bahwa Pak Jokowi sangat berhati-hati ya dalam kemudian mengambil kebijakan untuk menaikkan harga bbm subsidi ya karena tahu efeknya pasti demonya berkepanjangan kan pernah bilang tuh ya kalau naik 100% itu demonya berapa hari kalau naik 100% bukan demonya berapa hari tapi seberapa kuat Anda bertahan di kursi kepresidenan karena itu yang pasti akan dituntut karena naik 100% bukan demonya kuat berapa lama tapi seberapa kuat Anda bertahan di kursi kepresidenan kalau naiknya 100% mau tidak mau itu bakal langsir ini ya terkait memang harga minyak dunia harga minyak dunia itu memang kan naik turun kan ya naik turun ya memang karena kan adanya konflik global ya apalagi saat ini masih berlangsung perang ya Rusia-Ukraina yang sudah berapa bulan ini ya sejak bulan tanggal 24 Februari artinya sudah 6 bulan ya sudah 6 bulan lebih ya perang Rusia-Ukraina yang anti-klimaks yang belum jelas ujungnya yang menjadikan minyak Rusia Rusia itu salah satu negara penghasil minyak negara minyaknya itu hasilnya lumayan banyak itu hampir menyamai Arab Saudi bahkan di beberapa waktu itu apa itu lebih produksi minyak itu lebih tinggi dibandingkan Arab Saudi walaupun memang saat ini negara penghasil minyak terbesar itu kalau tidak salah masih dipegang oleh Venezuela yang negara gagal setelah konflik kepemimpinan setelah meninggalnya Hugo Saves itu kan presidennya Kuntagantia Gejolak itu memang kalau di Venezuela itu BBM itu harganya cuma kalau dirupiahkan itu cuma 500 sekian rupiah ya sakin memang mereka produksi minyaknya benar-benar banyak Venezuela harga minyak dunia itu tadi tergantung tekanan tergantung produksi dari negara-negara penghasil minyak dan juga tekanan dari beberapa negara penguasa ya tadi ketika ada konflik harganya bisa naik atau ketika konflik tidak ada kemudian keadaan tenang harganya bisa turun dan lain sebagainya jadi wajar ya jika kemudian harga minyak dunia itu naik turun tidak terkontrol ya gak jelas tapi memang harga paling tinggi itu kalau gak salah di atas 105 dolar per barel itu harga paling tinggi sampai 120 kalau gak salah pernah menyentuh tapi paling rendah itu 20 dolar per barel itu pas covid lagi tinggi-tingginya waktu itu gak salah jadi memang wajar sih jika kemudian Pertamina juga memperhitungkan ini harga minyak dunia karena memang gak semua produknya itu minyaknya itu dari dalam negeri jadi ada sebagian yang impor cuma memang tadi biaya impornya itu berapa dan lain sebagainya itu memang publik itu hanya menduga-duga atau kemudian publik itu hanya mendengarkan dari para pengamat ekonomi atau ahli ekonomi yang kemudian harga sewajarnya itu berapa harga produknya berapa yang tahu ya paling tahu jelas-jelas harga produksi per liter minyak itu seberapa pertalit itu berapa ya memang Pertamina yang kalau mau jujur itu berapa jadi intinya itu kalau harga minyak dunia itu memang sering naik turun tapi yang jelas ya kita ketahui jujur dulu harga produksi itu sebenarnya berapa sih per liter itu ya yang kemudian sampai dapat untung itu seberapa jangan-jangan harga yang selama ini ada itu sebenarnya sudah untung ya bukannya subsidi kita juga gak tahu karena tidak ada keterbukaan yang kedua tadi ya perlu diingat juga bahwa semua ya yang dihasilkan dari Pertamina itu gak semuanya impor ya kurang lebih 74% itu hasil minyak bumi Indonesia ya artinya minyak milik sendiri ya kenapa harus bayar artinya kan kalau minyak milik sendiri hanya mengganti biaya pengeborannya liftingnya artinya gak semahal ketika impor itu ya intinya gak ada keterbukaan lah ya oke gak ada keterbukaan ya antara pemerintah dengan dengan rincian biaya produksi tadi ya tapi kan kenyataannya ini ada ada apa ada berita bahwasannya harga BBM non-subsidinya turun gitu kan ya tapi intinya turun gitu kan karena minyak dunia turun ya turun gitu kan kan kita gak bisa nyalahin pemerintah wah gak bisa ngomong bahwa wah harga minyak dunia turun ini malah naik enggak kenyatanya turun gitu kan sekali lagi kita apresiasi pemerintah gitu kan nah ya kan makasih banyak gitu kan mungkin pura-pura bahagia dulu ya mungkin ke bung Avenger nih karena harga BBM gak jadi naik nih bung Avenger nih nah ini kan harga dunia harga non-subsidi malah turun nih nah bung Avenger ini kira-kira kalau berharap tuh kalau turun tuh seharga berapa sih ya maunya sih murah pada intinya pada intinya pada intinya kita itu maunya yang turun itu yang subsidi bukan yang non-subsidi jadi media-media pada hari ini juga sama memberitakan hal itu dengan judul yang bombastis ya kan judul seolah-olah BBM turun ya tapi kan turun turun harganya turun iya BBM turun iya turun bisa jadi ini bagian dari rezim untuk meredam aksi-aksi dan demo-demo menduga 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 gak dudu gak dudu padahal yang turun itu non-subsidi bukan yang subsidi gitu jadi gini dari analisis dari Al-Fakir ini jadi kan demo ini rame nih dimana-mana demo ya kan nah jadi ada semacam operasi media ikut juga membantu dari rezim untuk meredam adanya demo yang hadir dimana-mana di berbagai daerah di Indonesia jadi seolah-olah BBM itu digeneralisir turun padahal kalau kita lihat lagi isinya kan judulnya kan BBM turun judulnya kalau kita lihat isinya yang turun itu yang non-subsidi faktanya pertama fakta kedua pertalit dan pertamak belum turun kan gitu jadi batal naik itu tidak tepat kemudian tidak naik juga tidak tepat turun juga tidak tepat yang benar adalah pemerintah hati-hati dan bisa jadi ini adalah menunda karena aksi-aksi demo di berbagai daerah sudah mulai bermunculan begitu kalau BBM turun yang jenis non-subsidi tidak bisa digeneralisir semuanya seolah-olah pertalit juga turun pertamak juga turun gak bisa begitu faktanya nih pertamak turbo kan turun menjadi 15.900 sementara dex light turun 17.100 dan pertamak pertamina dex turun menjadi 17.400 ya kan pertanyaannya sederhana sekali rakyat yang mana yang pakai pertamina dex pakai dex light dan juga pertamak turbo rakyat yang mana apakah rakyat yang menengah ke bawah pakai itu kan enggak harga BBM pertalit dan pertamak pada faktanya lagi belum ada yang namanya perubahan belum ada turun yang turun hanya non-subsidi harga BBM kedua jenis ini pertamak atau pertalit ini masih dijual masing-masing 7.650 dan 12.500 gitu jadi judul daripada bentuk ya kan kayak CNBC atau apa seterah lah gitu kan jadi ubahlah judulnya jangan bilang BBM turun jangan bilang begitu bilang tulisannya BBM non-subsidi yang turun gitu oke berarti BBM non-subsidi turun gitu ya tapi intinya yang penting ada angka turunnya gitu lah ya warna minyak dunia turun-turun lah ya gitu kan walaupun gak kebeli tetap walaupun tetap gak kebeli yang penting turun gitu intinya gitu ya ya kan sama juga nama youtuber kan suka bikin judul-judul bombastis gitu kan keren juga tuh kalau ada ojol ya kan pakai supra terus dia bensinnya pertamak ini kan turbo bahagia tuh pasti ojol iya nah iya iya kan iya kan pemerintah mewacanakan bahwa ojol-ojol nanti isinya pertamak turbo gitu mungkin ya mungkin 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 ya mungkin wacananya gitu jadi jadi tarif hidup ojol udah meningkat begitu dari Pertala naik ke pertamak turbo eh dari dari Pertala ke pertamak terus pertamak turbo langsung ya siapa tau gitu kan tarif hidupnya karena kan ada BLT tadi 600 ribu kan lumayan iya kan ojol-ojol nanti dapet gitu kan siapa tau kan tadi sesuai judul kita malam ini pura-pura bahagia gitu kan udah dapet kartunya belum ini Ibu Ngudin belum dapet belum dapet ya mudah-mudahan ya udah mudah-mudahan malam ini iya mudah-mudahan malam ini bisa di bisa didaftarkan ya di apa di apa ketua ketua Dewan Adat setempat gitu ya untuk mendapatkan kartu tadi tuh kartu pura-pura bahagia siapa tau masuk tahapnya nanti kalau mau ngisi Pertamak Turbo bisa gitu kan dengan kartu itu tadi kartu pura-pura bahagia baik kita sudahi dulu diskusi kita malam ini ya karena yang ngeditnya cukup lama ya karena kalau ada bahasa-bahasa delik bahaya itu juga udah ada yang manggil-manggil gitu ya baik sekian tadi dulu diskusi kita malam ini obrolan youtuber yang ternyata BBM gak jadi naik tapi malah turun gitu Alhamdulillah kita apresiasi pemerintah ya dengan dengan perasaan pura-pura bahagia ya makasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!